Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas 3 langkah Pengetesan yoni perkutut Tanpa mantra Atau tanpa guna-guna Itu Langkah pertama Yaitu kita masukkan 3 perkutut Dalam 1 sangkar Yang kedua Kita lihat reaksi Burung perkutut setelah kita Masukkan sangkar Yang ketiga kita bisa Melihat hasil Dari ketiga burung perkutut Yoni mana yang paling Lemah dan mana yang paling kuat Itu Langkah pengetesan yoni Yang tanpa mantra Tanpa dupa dan tanpa Lain-lain cuma kita bisa lihat Dengan kesat mata secara langsung Langsung saja kita bahas Burung perkutut lokal alam Itu memiliki Yoni atau Kodam itu masing-masing Ada yang berioni kuat Berioni sedang Dan berioni lemah Itu banyak cara Banyak hal Untuk kita Mengetahui Mana yang paling kuat Dan yang paling dominan Itu Kami pribadi Sesepuh-sesepuh kami dulu Kalau untuk pengetesan Atau biar kita Tahu atau mengerti Caranya Ya kayak demikian Langkah pertama Atau langkah awal Kami Masukkan Masukkan Tiga ekor burung perkutut Di dalam Satu sangkar Kita bisa lihat di video Tiga ekor burung perkutut Jelas Dua ekor nampak di atas Dengan gagahnya Dengan santainya Sedangkan Satu ekor yang di bawah Kita bisa lihat Dia kelabakan Dia muter-muter Kesana kemari Naik turun Naik turun Dia Merasa Tidak tenang Itu Reaksi perkutututnya Masing-masing Berbeda Yang Sebelah kanan Dia cuma Tenang Cuma tengok-tengok Kepalanya Menghadap Ke belakang Yang Sebelah kiri Dia Kepalanya Membelakangi Dari yang Sebelah kanan Dia balik badan Berlawanan Arahnya Sedangkan Yang ketiga Burung perkutut Yang ketiga Dia berada Di Posisi Bawah Dia masih Posisinya Belum tenang Kita bisa Saksikan Sama-sama Kita bisa lihat Sama-sama Ini Ini adalah Cara Pengetesan kami Yang Kami ketahui Atau Yang kami Dapatkan Dari Para Sesepuh-sesepuh Atau Leluhur-eluhur Kami Terdahulu Ini Penyampaiannya Demikian Jadi dari situ Kita bisa Lihat Ketiga Burung perkutut Tersebut Mempunyai Ioni Yang Bermacam-macam Atau Berbeda-beda Kita bisa Lihat Sangat jelas Itu Yang Pertama Kita masukkan Langkah pertama Kita masukkan Ketiga burung perkutut Dalam Satu sangkar Yang kedua Kita sendiri Jelas Bisa lihat Reaksinya Ya mungkin Antara Sangkar Apa Antara burung Satu dan burung Dua Yang dia Nangkring di atas Itu Kemungkinan Kastanya Atau Yuninya Itu Setara Atau Seimbang Cuma Dia Beda Posisi Yang Satu Kepalanya Di Belakang Membelakangi Kamera Yang Satu Menghadap Kamera Ini Menandakan Yang Paling Dominan Adalah Atau Yang Paling Tinggi Dia Yang Berani Melihat Kamera Ini Ya Sebelah Ini Dia Yang Berani Lihat Kamera Itu Yang Paling Kuat Kalau Menurut Kami Yuninya Ini Dia Berani Menatap Kamera Atau Melihat Ke Arah Kamera Yang Satu Yang Nomor Dua Dia Membelakangi Reaksinya Kayak Gitu Membelakangi Kamera Itu Yang Nomor Dua Yang Berada Di Sebelah Kanan Kamera Yang Ketiga Jelas Kita Bisa Lihat Dia Berada Di Bawah Tidak Berani Dia Naik Ke Atas Tang Ringan Atau Tang Ringan Yang Paling Atas Bersama Dua Rekannya Atau Dua Temannya Kita Bisa Lihat Tanpa Kita Menggunakan Mantra Tanpa Kita Menggunakan Hal-hal Yang Lain Cuma Kita Bisa Lihat Cara Langsung Itu Tidak Peduli Untuk Yuni Burung Perkutut Itu Tidak Peduli Dia Besar Kecilnya Atau Pendek Panjangnya Tidak Peduli Karena Yuni Burung Perkutut Itu Masing Masing Dia Sudah Ada Semenjak Dia Dari Alam Liar Sana Jadi Posisinya Kita Bisa Melihat Secara Detail Secara Langsung Kayak Itu Tadi Posisinya Ini Termasuk Burung Perioni Lumayan Kuat Dia Tenang Ini Kita Lihat Kamera Jadi Kelihatan Burung Perioni Ini Tadi Yang Di Sebelah Yang Menghadap Kamera Lihat Sekali Ini Contohnya Kami Pisahkan Burungnya Sangat Tenang Kita Dekatkan Dengan Kamera Kita Ambil Gambarnya Ini Yang Video Yang Burung Yang Paling Kiri Tadi Yang Berani Melihat Kamera Ini Dia Burung Perkututnya Yang Yang Paling Kuat Yang Paling Dominan Di Antara Dua Temannya Tadi Kita Ambil Kita Pisahkan Sangat Jelas Sangat Tenang Pembawaannya Ini Salah Satu Contoh Burung Perkutut Lokal Alam Yang Memiliki Yoni Yang Cukup Kuat Atau Cukup Dominan Pembawanya Sangat Tenang Dia Juga Jarang Sekali Untuk Makan Dia Kayak Sering Berpuasa Gitu Modelnya Dia Jadi Dia Benar-benar Berwibawa Tenang Bisa Kita Lihat Tenang Sekali Ini Tadi Yang Sebelah Kiri Yang Menghadap Kamera Itu Untuk Yang Berikutnya Yang Ketiga Terlihat Nampak Jelas Hasil Mana Yang Lebih Dominan Ya Ini Bisa Kita Saksikan Sama-sama Kalau Menurut Kami Pribadi Bersama Teman-teman Kami Setelah Kami Melaksanakan Tes Pengetesan Kayak Gini Ini Jelas Yang Berani Berada Di Atas Ya Ini Dia Yang Berani Menghadap Kamera Dialah Yang Paling Kuat Atau Paling Dominan Yoni Yang Nomor Dua Yaitu Yang Duduk Di Atas Cuma Dia Membelakang Kamera Itu Itu Yang Nomor Dua Yang Nomor Tiga Jelas Yang Paling Bawah Itu Yang Paling Tidak Tenang Yang Paling Apa Namanya Gelisah Tidak Tenang Kelabakan Di Bawah Itu Jelas Dia Yang Paling Rendah Yoninya Ini Burung Perkutut Lokal Alam Tidak Peduli Dia Posisinya Burung Baru Maupun Lama Tapi Kalau Namanya Yoni Memang Sudah Bawaan Dari Alam Liar Sana Jadi Kita Tidak Bisa Perpatokan Dia Burung Baru Atau Burung Lama Dipelihara Atau Burung Baru Tiba Jadi Itu Bukan Menjadi Patokan Ini Salah Satu Metode Atau Tiga Langkah Untuk Pengetesan Yoni Burung Perkutut Jadi Kita Bisa Lebih Detel Bisa Lebih Rinci Jadi Dari Sini Langsung Kami Pisahkan Bisanya Yang Sebelah Kiri Kita Pisahkan Di Sangkata Sendiri Begitu Juga Yang Nomor Dua Begitu Juga Nomor Tiga Dari Sini Kita Mengerti Dari Paham Kita Jadi Ngerti Oh Ya Yang Berionik Kuat Di Sebelah Sini Yang Sedang Di Nomor Dua Di Sebelah Sini Yang Nomor Tiga Sebelah Sini Jadi Kita Bisa Membedakan Mana Mana Saja Burung Perkutut Kita Yang Memiliki Ioni Kuat Atau Perkutam Kuat Ada Yang Perkutam Sedang Dan Perkutam Rendah Ini Memang Tidak Bisa Kita Bungkiri Tidak Bisa Kita Rekayasa Inilah Kenyataannya Kita Bisa Lihat Semua Tanpa Adanya Ibaratnya Kita Edit Tentu Apa Kita Mainkan Apa Adanya Kita Lihat Bisa Langsung Biar Gamblang Kayak Gini Biar Semua Juga Faham Semua Juga Mengerti Dan Mari Kita Belajar Sama Sama Bagaimana Cara Mengetes Yoni Burung Perkutut Lokal Alam Yang Paling Dominan Jadi Kita Semua Lebih Tahu Lebih Paham Lebih Mengerti Mana Yang Harus Kita Pisahkan Atau Harus Kita Bedakan Biar Satu Sama Lainnya Tidak Yoninya Bertenturan Jadi Biar Semuanya Berjalan Dengan Aman Itu Terima Kasih Assalamualaikum Tidak